Banyak rezeki. Saya juga datang ke Bangka ini karena pertemanan. Saya berteman dengan Pak Guncoro dan kawan-kawan, saya diajak makan durian ke Bangka. Sekaligus saya memanfaatkan tadi malam berkunjung ke kantor Polres. Maka tadi malam saya sekitar jam 11 malam atau jam 23, saya kunjungi Polres. Kenapa ini belum ditangkap? DPO ini. Karena apa? Kok DPO bisa menambang di sini? Dan bisa pula membuat laporan polisi di kantor polisi yang menerbitkan dia DPO. Jadi dia sudah DPO, tapi dia bisa bikin laporan di kantor polisi yang menerbitkan dia sebagai DPO. Aneh. Ini apa ini? Inilah saya sebut akibat daripada dosuan. Kalau memang belum waktunya mati, macam saya nih. Sudah banyak yang merancang kematian saya sejak saya menjadi apokat dari 2007 sampai sekarang. Termasuk ketika waktu saya bongkar Wisma Adul di KTP Hambalan. Tapi saya masih bisa berbicara di meja ini. Di kantor berita online Bangka Belitung. Enggak mati-mati kan? Padahal yang merancang kematian saya sudah pernah mati juga. Kan begitu? Bahkan saya pernah menemukan springbait King Coil pun bisa masuk ke dalam lembaga pemasatan Cipinang. Bayangkan King Coil itu kan besar. Tempat tidur springbait yang sangat besar. Kalau handphone misalnya masih bisa berdali, oh disedupkan di celananya atau dimananya. Setelah selesai dia tambang, harus direklamasi atau diperbaiki. Atau dipulihkan keadaan tanah itu, area tambang itu. Supaya tetap bagus, tidak menjadi kubangan-kubangan. Karena kalau saya naik pesawat dari Jakarta, saya tengok ke bawah, jelek kali kulihat. Selamat datang di podcast kantor berita online Bangka Belitung. Selamat pagi, siang dan malam. Dimanapun Anda berada, bantu channel kami dengan cara like, subscribe dan share channel YouTube kami. Sekian terima kasih. Jumpa lagi bersama saya, Rian, host dari kantor berita Bangka Belitung online. Hari ini kami mengundang seorang tamu. Tamu yang sangat istimewa, mungkin tidak asal lagi di mata para masyarakat ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Hari ini kami kedatangan Bapak Kamarudin Simajunta. Selamat datang di sini, Pak Kamarudin. Selamat. Terima kasih. Tuhan berkati. Sehat, Pak. Sehat, Tuhan. Iya. Iya, kabarnya Bapak Loris sudah berapa hari di sini? Ini hari kedua. Hari kedua, Pak? Hari kedua di Bangka. Kemarin kami tiba bersama rempongan. Oh, gitu, Pak. Jalan-jalan atau apa? Bisnis atau apa? Pertama, kami dengar di Bangka itu lagi musim durian. Jadi kami datang di sini untuk makan durian. Sudah pernah, Pak? Sudah. Sudah, ya? Kemarin sudah dua sesi rencana hari ini. Hari ini? Ada sesi kurikannya lagi. Memang suka durian, Pak, ya? Suka durian. Bangka ini kan terkenal dengan buah durian, ya? Iya, iya. Buah durian. Tembaga. Betul. Sumasi dan durian lainnya. Iya, banyak jenis, ya? Iya, iya, iya. Pak, ngomong-ngomong, Bapak ini kan kerap tayang di televisi, gitu kan? Ya, mungkin orang beranggapan banyak kegiatan kesibukan yang Bapak jalani selaku pengacara, ya? Di Indonesia ini, sebenarnya kalau pandangan Bapak, dari sisi perspektif hukumnya, hukum itu seperti apa ya di Indonesia ini, Pak? Apa arahnya kemana gitu sebenarnya, Pak? Ya, baik. Pertama, saya koreksi. Saya sebenarnya jarang di wawancara TV. Teman-teman saya yang pagi, siang, sore, malam di wawancara, saya paling sesekali ketika doorstop. Tetapi, ya, diulang-ulang terus beritanya oleh teman-teman wartawan mungkin karena menariknya. Mengenai hukum di Indonesia ini memang sangat memprihatinkan. Pertama, kenapa memprihatinkan? Karena dari aparatur penegak hukumnya bermasalah. Baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman atau pengadilan, demikian juga advokat. Semuanya bermasalah. Di kepolisian misalnya bermasalahnya mulai dari pola rekrutmen, kemudian penganggaran, kemudian pelatihan pendidikan, kemudian apa namanya itu pengawasan, kemudian pemberian sanksi kepada setiap pelanggaran, kemudian pengupahan yang terlalu kecil, termasuk promosi juga bagi yang berprestasi. Seringkali yang diberikan job atau jabatan itu adalah berdasarkan kedekatan. Bukan karena kapabilitas atau kemampuan. Ada usul KKN itu ya? Kemudian evaluasi yang kurang. Ya itu kira-kira. Di kejaksaan, sama saja. Seringkali saya temukan contoh kemarin di Semarang itu, kualitas SDM-nya itu sangat, apa namanya itu, rendah, kemudian, apa namanya, sering ada kepentingan pribadi di atas kepentingan hukum dari peningkat hukum. Contoh di Semarang kemarin ada dugaan untuk penetapan tersangka itu karena gagal meminta uang 5 miliar per SPDP. Sehingga karena gagal ditetapkan dulu tersangka, baru keluar seperindik. Yang benar itu harusnya lidik, seperindik, baru penyidikan kan begitu. Nah ini udah tersangka dulu, baru keluar surat perintah penyidikan. Malah ada yang terlewatkan, SPDP tidak diberikan kepada para pihak kan begitu. Jadi ada kerancuan dalam hal. Kepatuhan terhadap hukum acara dalam menegakkan hukum materil. Di pengadilan sendiri juga sama saja juga. Seringkali kita lihat kalau perkaranya itu menarik perhatian publik, maka itu berpanjang lebar. Seperti yang sekarang terjadi dalam kasus terdakwa perdisambunan kawan-kawan. Tetapi kalau tersangka terdakwanya itu orang tidak berpunya, dalam tanda petik kurang meruntung atau kenapa miskin ya, itu bisa selesai dalam satu hari. Jadi dibacakan dakwaannya hari ini, langsung diperiksa saksinya juga. Biasanya misalnya anggota dalam hal perkara merkoba misalnya ya, jadi periksa anggotanya yang menangkap itu tanpa ada pembelaan, maka tuntutannya juga hari itu, putusannya hari itu bisa selesai dalam satu hari. Padahal ancamannya misalnya di atas lima tahun. Jadi tidak memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Untuk dunia apokat misalnya, undang-undang memerintahkan apokat itu satu. Sesuai pasal 28 undang-undang 18-2003 tentang apokat. Tetapi dalam praktek organisasi apokat kurang lebih dari lima puluh. Padahal undang-undang mengatakan satu. Tetapi pemerintah dalam hal ini eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dalam hal ini presiden tidak memerintahkan menkobol hukum untuk menertibkan bagaimana ini organisasi apokat bisa sampai kurang lebih lima puluh organisasi, sedangkan undang-undang hanya mengatakan satu. Nah, bagaimana kiapsahannya ini? Ini berarti kan semua organisasi dan apokat ini adalah melawan hukum. Tetapi kita bagaikan hidup di tengah hutan yang tak berpenghuni, tidak ada aturan, kan begitu. Karena ada aturan tapi tak dilaksanakan. Dan semua orang merasa paling hebat dan paling benar, kan begitu. Jadi inilah persoalan negara kita ini. Padahal hukum itu sebenarnya adalah dibuat untuk ketertiban umum. untuk apa namanya itu, kejahteraan. Supaya kita bisa hidup sejahtera, tertib, bisa saling berdampingan satu dan yang lain, tanpa ada masalah dan jika ada permasalahan, bisa diselesaikan secara hukum. Karena kita negara hukum. Tetapi undang-undang dasar kita mengatakan kita negara hukum. Tetapi dalam praktik, hukum itu hanya sebagai alat mainan untuk mencari kejahteraan orang-orang tertentu yang berprofesi penegak hukum. Dan ketika mereka menyalahgulakan hukum itu, untuk memperkaya diri, mereka tidak rela kalau disebut sebagai polisi, jaksa, hakim atau apokat. Mereka maunya disebut oknum. Padahal undang-undang tidak ada mengatur kalau terjadi penyempangan harus kita sebut oknum. Nah, yang menjadi masalah lagi satu lagi kalau kita buka terminologi. Kamu sebesar bahasa Indonesia, oknum itu kan bagi orang katolik itu penyebutan kepada Tuhan. Masa orang yang melakukan kejahatan atau penyempangan hukum, kita sebut oknum atau Tuhan, kan begitu, itu kan bermasalah. Nah, memang ada juga prase yang menyatakan oknum itu orang yang berperilaku menyimpang atau tidak baik, kan begitu. Jadi, itu yang sedang kita perbaiki bagaimana supaya Indonesia ini semakin baik. Makanya saya sering berkunjung ke pesantren juga. Misalnya, seperti tadi malam saya, sampai dengan kurang lebih setengah satu, saya berjumpa di pesantren dengan ketua PUNU Banka, berbincang-bincang bagaimana menata Indonesia ini, khususnya Banka Belitung, supaya ke depan semakin baik. Karena kita memerlukan orang-orang baik supaya menjadi pemimpin di negara ini. Jadi, saya katakan kepada beliau, supaya kita cari SDM-SDM yang bagus untuk memperbaiki negara ini, bila perlu orang bagus dengan orang bagus, kita padu untuk memimpin misalnya negara ini, khususnya Banka Belitung, supaya penegakan hukum itu di tangan orang-orang bagus akan menjadi mensejahterakan masyarakat. Karena pemimpin yang baik akan membawa kesejahteraan kepada rakyat, sedangkan pemimpin yang jolim akan membuat rakyat menderita. Menarik tadi, Pak Kamarudin. Tadi barusan Anda sebutkan, jelaskan mengenai prihal prasedari Kalimantan Oknum, ini kerap dan rentan terjadi di Banka Belitung. Terlebih para awat media ataupun wartawan, reporter, dalam membuat berita. Mereka menyebutkan Oknum. Pernah kejadian, si pewarta itu atau reporter, dia menulis di berita online, dia tulis langsung, sesuatu anggota dari intansi APH. Langsung dia dipanggil. Dimarain dia. Kamu mengerti enggak, ini adalah pelanggaran. Jangan sebut ini apa? Langsung intansi ini, misalkan sebut anggota dari Polsek, Polsek A gitu kan. Kita tulis ya, dan berita, marah. Itu sebenarnya sebenarnya begini. Sehingga kalau pewartanya agak merasa pinggung juga. Boleh ditulis namanya, tapi dengan inisial. Tetapi harus ditulis juga, dia dari mana, lembaga mana, misalnya dari Polsek A. Misalnya kita sebut, seseorang benisial, IR misalnya, FS, dari Polsek A. Boleh. Nah, tetapi, sesuai amanat undang-undang nomor 40 tahun, 1999, tentang PERS, ditambah dengan kode etik jurnalistik, bahwa, wartawan itu adalah mencari dan mengumpulkan, serta menyajikan informasi, tetapi informasi itu harus disajikan secara berimbang. Ada namanya, cover board site, ada hak jawab, dan ada hak koreksi. Jadi ketika kita singgung, misalnya, seseorang anggota penegak hukum atau aparatur penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, hakim, dan apokat, maka ada baiknya kita kompirmasi. Jadi misalnya ada berita yang menarik, misalnya apakah itu negatif atau positif tentang seseorang, maka seseorang itu kita konfirmasikan. Konfirmasi itu bisa dengan mengatur pertemuan untuk wawancara, bisa juga kalau tidak keburu, misalnya karena kejar tayang, bisa melalui telepon, whatsapp, tetapi kalau sudah kita telepon dan whatsapp, dia tidak mau menjawab, beritakan saja, berarti kan dia tidak mau menggunakan jawabnya. Jadi, kalau misalnya wartawan dipanggil, datang saja, katakan yang sebenarnya bahwa, apa namanya, polisi dilindungi oleh undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, jaksa juga diatur undang-undang, hakim juga, advokat juga diatur undang-undang, wartawan juga dilindungi dan diatur undang-undang, yaitu undang-undang 40 tahun sebenarnya tentang pers. Jadi, jangan ada misalnya satu lembaga atau penegak hukum merasa lebih penegak hukum dibanding yang lain. Atau merasa lebih superior, nggak boleh. Karena wartawan itu juga adalah kontrol sosial. Advokat itu pengawal konstitusi, atau di Guardian of Constitution. Jadi, wartawan tidak boleh diintervensi. Wartawan itu dia dalam mendapatkan berita dan menyajikan berita harus mandiri. Karena kalau dia tidak mandiri nanti yang ada bias menjadi fake news atau berita yang tidak benar. Itu sebabnya saya kurang simpati dengan adanya pokja-pokja di kementerian, di kepolisian, atau di lembaga-lembaga operaturnya penegak hukum. Karena kenapa? Beritanya harusnya A, tapi karena dibuat sistem pokja, kumasnya menjadi mengatakan B, disertai dengan doa-doa atau doa-doa atau doa-doa dengan namplok, akhirnya berita A menjadi B. Itu kan penyesatan. Penyesatan itu adalah dosa. Penyesatan itu adalah kejahatan, kan begitu. Dan penyesatan itu tidak bermoral. Karena kita ikut serta menulis berita yang tidak sesuai dengan fakta. Artinya pelanggarannya tidak hanya di dunia, tapi di akhirnya jadi wartawan itu harus berani dia melawan kalau terjadi kejuliman atau kejahatan. Karena tidak boleh di negara ini ada yang merasa lebih superior dibanding yang lainnya. Kita sama. Makanya disebut dalam asas hukum itu Audi et al-termpartem memperlakukan semua pihak sama. Dalam perkara pidana maupun perkara tersebut equality before the law. Asas persamaan dan kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dan itu juga dijamin dalam konstitusi kita pasal 27 setiap orang bergara-gara bersamaan hak dan kedudupan di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi kalau ada yang merasa dia lebih superior kita tegur aja. Kamu baca Pancasila, baca UNO 45. Sepertinya kamu belum lulus. Ibarat ngurus SIM dia nembak dia melalui prosedur. Jadi berarti dia masuk anggota juga karena memberi doa kan gitu. Bukan karena lulus pendidikan kan gitu. sehingga dia merasa lebih superior kan gitu. Iya, iya. Kemudian satu lagi yang ingin saya tanyakan. Ini kan ada istilah restorative justice ya. Nah bagaimana penerapan yang sesungguhnya aplikasinya dalam upaya pendagangan hukum? Kan ada hal tertentu. Misal katakanlah dia ini kasusnya pencurian. Ya. Si An curi tetangga ya. Tetangga ini di proses secara hukum kan. Terus tetangga ini tetap tidak mau apa-apa. Hanya mencuri katakanlah sebuah handphone lah. Tapi tetangga ini tidak mau makan. Dan bagaimana upaya untuk penerapan baik restorative justice tadi? Jadi restorative justice itu sama dengan prinsip asas ultimum remedium. Ultimum remedium itu artinya penerapan hukum pidana itu adalah upaya terakhir. Restorative justice itu artinya menyelesaikan permasalahan antara pelaku dengan korban di luar pengadilan atau di luar penegakan hukum kan begitu. Jadi misalnya pelaku meminta maaf kepada korban dan korban bersedia memaafkan. bisa dengan tanpa disertai prestasi dengan cara memberikan korbannya ganti rugi bisa juga dengan tanpa diberi ganti rugi tapi bisa juga dengan diberi ganti rugi. Contoh misalnya restorative justice seperti tadi ya ada pencurian handphone. Kalau pelakunya menyadari dia salah dan dia meminta maaf serta berjanji dia tidak mengulangi lagi berarti kan disertai dengan pengembalian handphone-nya atau disertai dengan ganti rugi maka kan terjadi pemulihan pemulihan hak daripada korban dan sedangkan tujuan hukum pidana itu adalah sama dengan itu tujuan pemidana itu kan pertama adalah pemulihan keadaan bagaimana supaya korban ini mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya yang kedua tujuan pemidana itu kan adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi tindak pidana baik itu tindak pidana berikut maupun berlanjut tujuan pemidana itu adalah untuk mencegah kemudian untuk menakut-nakuti menakut-nakuti yang lain supaya tidak melakukan tindak pidana yang sejenis maupun tidak pidanya nah tujuan pemidana termasuk juga memberi efek jera efek jera bagi yang sudah melakukan jadi kalau misalnya permasalahan itu bisa diselesaikan secara restoratif justice maka polisi atau aparatur penegak hukum lain baik polisi jaksa maupun hakim kan ada diskresi jadi tidak harus selalu semua permasalahan dibawa ke pengadilan karena kalau semua permasalahan dibawa ke pengadilan juga faktanya di pengadilan atau di kepolisian juga overlapping perkara terlalu banyak bahkan melebihi daripada anggaran saya pernah berbincang-bincang dengan petinggi kepolisian bintang 3 ya sahabat saya dia bilang kita anggarannya cuma 80 ribu perkara setahun tetapi yang kami kerjakan sudah 252 ribu perkara saya tanya itu anggarannya dari mana sehingga mereka mencari anggaran sendiri di luar anggaran yang ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah itu kan tidak baik juga jadi kenapa semua perkara harus dibawa ke ke pengadilan kalau memang bisa diselesaikan di luar pengadilan ada disebut dengan alternative dispute resolution atau ADR atau restorative justice dan sebagainya kan begitu ada namanya kalau di perkara perdata itu mediasi ada mediator para pihak di mediasi ada juga dasarnya peraturan mahkamah agung kan begitu jadi tidak harus selalu diadili yang penting kan tercapai maksud dan tujuan daripada antara korban dan pelaku atau antar para pihak kemudian setelah mereka juga dibawa ke rutan atau ke lapas sudah memperoleh kekuatan hukum atau ini kerafan kewis disana juga gagal dibina justru waktu dia melakukan suatu kejahatan setelah masuk rutan atau lapas justru dia jadi mahir kejahatan lain justru dia jadi penjahat benaran inilah penyimpangan daripada cita-cita daripada Satsip Toraharjo Satsip Toraharjo itu merancang lembaga pemasyarakatan seperti yang di Belanda jadi ketika orang bermasalah secara hukum dia ditertibkan atau ditegakkan hukumnya oleh maka dia pulang-pulang dari rutan atau dari lembaga pemasyarakat diharapkan dia menjadi masyarakat yang baik dan benar yang sudah sadar akan hak dan kewajibannya tetapi di Indonesia aneh pulang dari penjara tambah jahat tadinya dia bukannya malah insap bukannya malah insap atau bertobat tetapi malah tambah jahat tadinya dia cuma pencuri handphone seperti tadi keluar-keluar dari penjara menjadi pengedar karena konon di dalam penjara Indonesia itu juga peredaran narkotika sangat tinggi nah masuknya diperiksa tidak tidak bawa handphone dan tidak bawa laptop dan sebagainya tetapi sudah di dalam tersedia handphone dan laptop kan aja ini Indonesia ini kenapa bisa demikian karena tadi lo polar rekrutmen SDM itu yang terpenting ya yang kedua mental yang berikutnya pendidikan dan pembinaan atau pelatihan berikutnya itu anggaran yang berikutnya jumlah kualitas yang bekerja atau aparatur kemudian yang berikutnya selerimen atau pembayaran gaji yang terlalu kecil karena gajinya terlalu kecil cuma cukup seminggu maka mereka bekerja tiga minggu lagi mencari tambahan dengan cara melawan hukum sehingga banyak misalnya di lembaga pemasyarakatan itu mereka tidak bekerja di dalam tapi mengintip tamu di luar kira-kira tamu yang mana yang berduit ini yang turunnya dari mobil mewah atau dari mobil ini maka itu yang didekatin dia menjadi seolah-olah pelaku yang baik buat keluarga orang kaya memasukkan apa yang diperlukan handphonenya bahkan saya pernah menemukan spring bed king coil pun bisa masuk ke dalam apa namanya ke dalam lembaga pemasyarakatan Cipinang bayangkan king coil itu kan besar tempat tidur spring bed yang sangat besar kalau handphone misalnya masih bisa berdali oh disedupkan di celananya atau dimananya kan gitu atau nerkoba tapi kalau spring bed king coil begitu besar bisa masuk ke dalam penjara masa iya sih tidak terlihatkan begitu nah inilah kemunafikan itu jadi mengelola negara dengan cara kemunafikan bibir rajin menyebut Pancasila undang sepak lima apa itu bendekatunggalika yang nkri tetapi hati jahat itulah kemunafikan jadi rajin beribadah rajin sembahyang rajin ke gereja rajin berdoa tapi perilaku terus menyimpang itu kejahatan dan kemunafikan gitu loh terima kasih Bapak Kemordin kami dari kantor berita online bangkabil itu mengucapkan terima kasih aku ada menambah silahkan jadi begini bangkabil itu ini kan daerah tambang khususnya tambang timah timah dan apa namanya itu turunannya ada elmenit ada titanium ada zirconium bahkan sampai pasirnya pun pasirnya yang paling berkualitas yang saya pahami begitu dikirim ke Jakarta ke negara lain pun sangat mahal oleh karena itu saya punya saran kepada pemerintah pemerintah daerah di Bangka Belitung dari gubernur para bupati wali kota supaya diatur regulasinya sedikit rupa supaya kepada para penambang itu dibuat aturan main yang jelas supaya ketika mereka menambang ada setoran deposit bagi kekas negara minimal taksasi atau nilai kurang lebih 10% daripada deposit yang akan ditambang dititipkan di rekening negara atau rekening pemerintah daerah tujuannya apa untuk jaminan reklamasi sehingga nanti setelah selesai dia tambang harus direklamasi atau diperbaiki atau dipulihkan keadaan tanah itu area tambang itu supaya tetap bagus tidak menjadi kubangan-kubangan karena kalau saya naik pesawat dari Jakarta saya tengok ke bawah jelek kali aku lihat banyak kubangan-kubangan ini harus direklamasi jadi kalau bisa Bangka Belitung itu tetap hijau dan biru hijau ini dalam arti bekas tambang itu ditanam kembali tanaman-tanaman pohon-pohonan yang berpunat dan bermampat misalnya seperti kayu jati atau durian misalnya direklamasi konsepnya bisa dari pemerintah konsepnya apakah sistem terap misalnya apakah datar atau seperti apa pemerintah yang punya konsep tetapi jaminan reklamasi harus ada nah ketika penambangnya misalnya nakal dia pergi ditinggalkan saja maka uang 10% yang ada dalam deposit pemerintah daerah ini bisa digunakan jadi pemerintah yang melelang dilelang untuk reklamasi jadi ada pekerjaan pemborong jadi pengusahaannya kan sering nakal dia udah dia kuras itu apa namanya itu sumber daya alamnya dia udah kaya raya bahkan ada saya dengar sampai punya pesawat-pesawat dari sini dan sebagainya tetapi areal daripada bekas tambang itu nggak dipulihkan ini kan tidak benar kenapa kita harus pulihkan supaya lesitari supaya nanti anak cucu kita atau generasi kita berapa ribu tahun ke depan tetap bisa menikmati daripada bangka belitung ini dan tetap hijau karena kita perlu hijau supaya oksigennya itu daripada pohon-pohonan itu bisa kita hirup dan kita sehat nah biru dalam arti bersih langitnya biru lautnya juga biru karena bersih dan luar biasa kan begitu oleh karena itu saya menyarankan supaya bekas-bekas tambang itu juga direklamasi dan kepada penambang-penambang berikut juga ada kewajiban untuk memberikan jaminan untuk reklamasi area tambang yang dikuasai sesuai perizinannya itulah kira-kira nah kemudian juga kepada masyarakat juga supaya tertib dan saat pada hukum karena negara kita negara hukum sehingga kita bisa hidup sejahtera itulah kira-kira tip saya amin satu lagi di akhir penutup acara obrolan kita siapa ini ada semacam pesan-pesan dari Pak Gamardin khususnya untuk apokat yang ada di Bangka Belitung maksudnya pesan-pesan moral silahkan Pak pesan moral saya kepada para rekan-rekan saya sejawat khususnya apokat yang di Bangka Belitung kita apokat itu adalah bagian daripada catur wangsa penegak hukum catur wangsa penegak hukum itu polisi jaksa hakim dan apokat artinya kita merupakan bagian daripada penegak hukum fungsi utama apokat adalah the guardian of constitution pengawal konstitusi dengan asas apa itu official mobile atau profesi yang terhormat dan tugas apokat itu sebenarnya bukan membuat menang perkara tetapi adalah di dalam perkara pidana mendampingi klien kita supaya ketika dia menjalani proses daripada atau acara daripada penegakan hukum pidana itu hak-hak dia terlindungi jangan sampai apokat berpikir bahwa apokat yang hebat adalah apokat yang memenangkan perkara bukan karena kalau prinsip memenangkan perkara yang diterapkan maka akan terjadi pelanggaran hukum yang sangat hebat karena apokat akan berusaha membuat kliennya menang sehingga kliennya akan diajari berbohong kalau dia melakukan kemudian saksi-saksi juga akan diajari berbohong sehingga dia melanggar pasal 242 keopi dana kemudian dia akan menciptakan bukti-bukti palsu sehingga kena 263 yaitu kejahatan pemalsuan atau 24 membuat aktif palsu yang otentik atau pasal 266 keopi dana yaitu menempatkan keteranganan palsu di dalam aktif otentik nah kalau itu yang terjadi maka dosanya ditanggung oleh apokat siap-siap lah masuk neraka karena akan ada nanti penghubungan di akhirat oke bisa lolos misalnya di di negara ini atau di bangkabil itu misalnya karena berteman dengan polisi jaksa hakim tapi jangan salah di mata Tuhan tidak ada yang lolos oleh karena itu fungsi apokat dalam perkara pilihan yang misalnya adalah untuk mendampingi kelinia supaya hak-haknya terlindungi dalam menjalani proses itu sedangkan dalam perkara perdata misalnya atau Tuhan Tuhan negara dia mewakili mewakili kepentingan kelinia yaitu di peradilan termasuk di luar pengadilan makanya apokat itu baik di dalam maupun di dalam pengadilan atau litigasi jadi kita untuk perkara di luar pidana mewakili tetapi mewakili itu juga harus sesuai kaida-kaida jangan sampai menciptakan bukti-bukti yang tidak ada diada-ada sehingga berprinsip bagaimana supaya pilihan menang yang berikutnya masyarakat juga harus tahu advokat itu tidak digajul negara tidak digajul pemerintah oleh karena itu advokat berhak mendapatkan tiga poin poin pertama advokat harus dibayar honornya kalau kliennya mampu kecuali mohon maaf dia orang miskin dan terakhir secara hukum boleh dibela si para pro bono pro deo seperti saya sering membela pro bono pro deo jadi advokat itu harus diberi honor kenapa harus diberi honor supaya dia kerjanya benar karena kalau dia kerja tanpa honor bagaimana bisa bertahan hidup bagaimana anak istrinya bisa belanja ke pasar dan pergi sekolah dia kan harus terima honorarium dan itu dijamin oleh undang-undang 18 2003 yang kedua yang kedua dia harus diberi biaya operasional biaya operasional itu adalah ditanggung oleh klien misalnya uang fotokopi uang pesawat uang hotel misalnya kalau harus minat di hotel uang perjalanan uang saku dan sebagainya itu dan sebagainya itu biaya operasional atau uang pendaftaran perkara uang apa namanya itu legis kuasa penerimaan negara bukan pajak misalnya itu harus dibayar oleh klien kalau mampu ya yang ketiga ada namanya bonus keberhasilan atau success fee jadi kalau honor tadi sebut lawyer fee kalau biaya operasional sama lawyer fee yang ketiga bonus keberhasilan atau success fee kalau berhasil ada misalnya perolahan barang atau uang maka advokat diberikan bonus keberhasilan atau success fee supaya kenapa supaya advokat itu berkembang dan bisa apa itu membina junior-junior untuk bekerja di kantornya dan berkembang sehingga hidupnya sama-sama sejahtera jadi klien sejahtera advokat juga sejahtera jangan melulu advokat mendapatkan hak hanya success fee tidak ada honor dan dia berhasil sehingga mereka berusaha bagaimanapun caranya harus berhasil sehingga terjadilah kejahatan-kejahatan menciptakan bukti palsu mengajari saksi berkata yang palsu atau yang tidak benar akhirnya tambah dosa jadi oleh karena itu supaya tidak bertambah dosanya maka kepada masyarakat pengguna jasa advokat juga bayarlah honor daripada advokatmu bayar juga biaya perasionalnya berikan juga bonus keberhasilan supaya klien juga berhasil advokatnya juga berhasil jadi simbiosis mutualisme saling mendukung dan tahap asas tahap juga kepada kode etik jadi seperti tadi kode etik jurnalistik advokat juga ada kode etik advokat jadi harus bisa dibedakan mana advokat mana klien seringkali misalnya seperti saya ini kan tiap hari dilapor pagi dilapor siang sore malam dilapor karena saya dianggap seperti klien apalagi misalnya kalau mereka terjerat misalnya seperti perdi sambo ini teman-temannya kan tidak terima maka saya dilapor suruh tangkap dan sebagainya tetapi saya mengatakan suksesnya suatu perkara itu juga tidak hanya tergantung kepada advokat itu sendiri tapi juga kepada doa bukan dorongan 60 ya tapi seperti saya misalnya saya didukung hampir seluruh mak-mak atau ibu-ibu setara air mereka sana rindu bertemu saya mereka semua berdoa ditambah juga ya khususnya mak-mak jadi saya lihat kalau yang komentar kalau saya bikin podcast misalnya kulihat itu komentatornya itu rata-rata ibu-ibu atau nona-nona jadi luar biasa itu saya mengatakan keberhasilan itu juga ditentukan oleh doa bukan doa 60 ya tapi doa yang tulus kepada Tuhan jadi kepada rekan-rekan saya sejauh juga jangan lupa berdoa atau sembahyang supaya kenapa supaya pekerjaan kita itu diridoi oleh Tuhan kan begitu ya gitu lah kira-kira jadi untuk seorang apokat minimal harus ada 7 poin pertama dia harus takut saya bilangnya takut Elohim atau takut Tuhan itu yang pertama yang kedua harus hidup jujur dan terhormat ada prinsipnya itu disebut di negara Eropa namanya Hidup jujur dan terhormat dari takut kepada Tuhan artinya takut kepada itu apapun yang kita perbuat pagi, siang, sore, malam di tempat terang dari tempat gelap Tuhan melikat bersama melekat-melekatnya itu prinsip harus ada sehingga ketika kita melakukan penyimpangan atau mau melakukan penyimpangan kita langsung oh saya dilihat Tuhan makanya disebut bekerjalan bagaikan untuk Tuhan kan begitu ya itu yang pertama yang kedua hidup jujur dan terhormat jadi berikan hak orang lain apa yang menjadi hak orang lain jangan kewambil hak orang lain dan berikan kewajipanmu jangan keolahlaikan yang ketiga adalah advokat itu harus pintar smart pintar dalam arti bukan harus dia tahu semua undang-undang karena itu tidak bisa dihamal karena tiap hari DPR bersama perintah termasuk DPRD memproduksi hukum tiap hari baik itu undang-undang maupun perindakan gitu tetapi prinsip-prinsipnya harus tahu atau asas-asasnya karena kita tak asas misalnya asas leks spesialis dan juga leks spesialis ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum misalnya gitu kan itu harus tahu jika mana ada beberapa undang-undang atau peraturan mengatur hal yang sama dan saling bertentangan aturan mana yang harus kita pakai maka yang kita pakai aturan khusus kan begitu mengesampingkan aturan umum misalnya undang-undang perkawinan diberhadapkan dengan koperdata maka kita pakai undang-undang perkawinan misalnya dia muslim misalnya maka dipakai kompilasi hukum Islam misalnya gitu kan dan sebagainya jadi pertama tadi takut kepada Tuhan yang kedua hidup juri terhormat yang ketiga adalah smart yang berikutnya itu berani hat pokat atau pendidikan hukum tanpa keberanian itu mati jadi selain pinter juga harus berani berani mengatakan yang benar jangan takut mati karena kita harus disumpah hidup mati kita di tangan Tuhan kalau memang belum waktunya mati macam saya nih sudah banyak yang merancang kematian saya sejak saya menjadi apokat dari 2000 7 sampai sekarang termasuk ketika waktu saya bongkar Wisma Adil IKTP Hambal tapi saya masih bisa berbicara di meja ini di kantor berita online Bangke Belitung nggak mati-mati kan padahal yang merancang kematian saya sudah pada mati juga kan begitu nah jadi jangan takut mati jadi harus berani ya jadi takut kepada Tuhan kemudian apa namanya hidup jujur dan terhormat kemudian pintar dan berani yang berikutnya itu adalah bergaul banyak teman kenapa harus bergaul supaya kantornya itu tidak dihuni oleh lalar karena sipi tetapi banyak klien jadi karena banyak teman banyak rezeki banyak perkara macam saya di kantor saya tidak ada saya kasih pelang poso follow saya tidak ada pelang apapun dan tidak ada saya tulis itu kantor tapi kliennya itu sampai pagi kantri terus sampai saya paroh melayani klien dari dulu begitu karena kenapa setiap orang datang ke kantor pasti saya layani yang berduit saya layani yang tak berduit juga saya subsidi jadi semua antri karena sampai jam 3 saya masih di kantor itu melayani mereka satu per satu jadi banyak teman banyak rezeki itu prinsipnya itu juga diantor oleh dua orang patak semakin banyak katanya dibuka orang ke rumah kita berarti rezeki kita semakin banyak jadi dibuka kita banyak tamu jadi banyak dibukan banyak hasilkan jadi banyak teman banyak rezeki saya juga datang ke bangka ini karena pertemanan saya berteman dengan Pak Kuncoro dan kawan-kawan saya diajak makan durian ke bangka sekaligus saya mampatkan makan durian ke bangka sekaligus saya mampatkan tadi malam berkunjung ke kantor Polres karena ada di Polres itu sama di Polda sudah lama DPO daftar pencarian orang dalam kasus dokter Susi ya Suslawati DPO nya itu menambang di di pulau bangka belitung tetapi di Polda statusnya DPO nggak ditangkap-tangkap saya orang Jakarta belum lama jadi pengacaranya bisa bertemu DPO nya tetapi polisi bilang daftar pencarian orang dia bilang nggak tahu alamatnya padahal saya baru sebentar saya jadi pengacaranya saya tanya bah google udah tahu alamannya saya tanya intel saya langsung tahu alamatnya tangerang saya kasih ke PGD tapi nggak ditangkap-tangkap maka tadi malam saya sekitar jam 11 malam atau jam 23 saya kunjungi Polres kenapa ini belum ditangkap DPO ini ada apa kok DPO bisa menambang disini dan bisa pula membuat laporan polisi di kantor polisi yang menerbitkan dia DPO jadi dia sudah DPO tapi dia bisa bikin laporan di kantor polisi yang menerbitkan dia sebagai DPO kan aneh ini apa ini ini lah saya sebut akibat daripada doa dan ini juga yang saya sebut kejahatan mafia tapi kalau saya sebut mereka ada yang berpraktik mafia mereka sakit hati bagaimana seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh satu kantor tetapi DPO itu DPO kan daftar peceroh tapi tersangka DPO ini bisa datang ke kantor ini dan mengatur-atur polisi yang disana kan ajaib nah ini yang tidak benar oleh karena itu tadi kembali kepada yang tadi perbaiki STM-nya perbaiki anggarannya pendidikannya termasuk gajinya kan jadi tadi saya bilang tadi takut kepada Tuhan hidup jurnal terhormat kemudian pintar kemudian berani kemudian jujur jujur ya jujur itu sangat perlu jadi baratnya kita terima uang dari klien honor tadi ya sama biaya personal tapi banyak juga teman-teman tidak dilaksanakan kewajipannya jadi harus jujur atau dapat dipercaya jadi kalau perkaranya pidana ya laksanakan pidana kalau perdata ya perdata jangan dicampur nah kemudian yang keenam itu adalah selain jujur tadi bekerja profesional apa itu profesional ada surat kuasa ada bukti ada perjanjian perjanjian pemberian apa itu kuasa perjanjian pemberian fee operation fee dan success fee jadi semuanya dikemas dalam suatu perjanjian sehingga tidak timbul konflik di belakang hari yang terakhir yang ketujuh saya kebetulan dalam merumuskan segala sesuatu selalu saya bikin tujuh poin karena saya suka angka tujuh yang terakhir yang ketujuh ya advokat itu atau penegak hukum itu harus punya integritas integritas apa integritas penegak hukum jangan sampai gara-gara kita menegakkan hukum untuk kepentingan klien kita terabaikan kepentingan hukum lain jadi advokat dia harus punya integritas penegak hukum karena yang perlu ditegakkan dalam hukum itu tiga poin kepastian keadilan dan kemampaan kepastian hukum keadilan dan kemampaan hukum jangan sampai ketika kita menegakkan hukum karena terlalu membela kepentingan klien terabaikan kepentingan hukum lain harusnya misalnya klien kita hanya dapat separoh tetapi kita abaikan sehingga kita ambil 100% sehingga yang lain menjadi tidak kebagian jadi makanya sebenarnya tadi pones, tepi, pere hidup jujur dan terhormat berikan apa yang menjadi hak orang lain dan ambil apa yang menjadi hakmu jadi harus punya integritas jadi bukan cuma apokat yang perlu integritas sebetulnya aparatur penegak hukum lain bahkan ASN TNI Polri juga harus punya integritas penegak hukum integritas itu sangat perlu jadi manusia yang baik itu adalah manusia yang berintegritas selain jujur tadi ya jadi ada 7 poin tadi ya perlu saya ulang ya pertama takut kepada Tuhan yang kedua hidup jujur dan terhormat yang ketiga smart atau menguasai prinsip-prinsip penunggungan yang berikutnya berani yang berikutnya bergaul yang berikutnya lagi itu adalah profesional apa namanya itu dapat dipercaya dan profesional yang terakhir punya integritas luar biasa Pak Kamarudin hari ini demikian bincang-bincang kita kali ini bersama Pak Kamarudin Sema Junta seorang pengacara kondang yang sudah gak asing lagi di ma... yang suka kondang jadi para pemirsa kantor berita online semoga apa yang menjadi obrolan kita hari ini memberikan manfaat serta menambah wawasan yang positif bagi kita semua agar pendegakan hukum di Indonesia lebih benar-benar menerapkan prinsip keadilan pro justisia mari Pak Kamarudin kita bersama-sama ikuti saya salam jurnalis kantor berita online Bangga Betung yes, yes salam jurnalis salam jurnalis kantor berita online yes 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 kita kasih aplos terima kasih Sub indo by broth3rmax